Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar ketemu lagi di channel saya ya sedikit mau bercerita nih ceritanya kemarin ada yang maha pengen TV tabung ya TV tabung apa saja yang yang penting murah meriah kebetulan kemarin saya enggak punya stok dan saya ngambil di tempatnya mengujang TV ya Nah ini dia tipiknya nih ya dia 20 in layarnya masih cembung singkat ceritanya jual-belinya ini jadi tipiknya bagus sudah dicek pakai antena bagus baru satu hari dua malam ya kalau masalah eh komplain katanya suaranya ada gambarnya gelap Aduh kenapa ya kalau ada yang komplain komplain gitu apalagi jual beli kayaknya rasanya gimana gitu soalnya untungnya enggak ah enggak gap seberapa tapi mumetnya bukan main ya udahlah Kak saya bilang sama temen saya yang jualnya udah bawa lagi sini setelah saya cek ternyata sampai sini malah standby doang standby dia gak mau nyala sama sekali dan alasi saya bongkar TV-nya ya ini dia mesinnya mesinnya mesi ori ya bukan mesin Cina dan setelah saya cek ini emang playbagnya udah baru nih pabriknya udah ganti nanti baru karena mungkin dulunya ah ini playbagnya bermasalah setelah saya cek saya jadi curiga ini playbik kok baru ya suka-suka curiga gimana gitu dan emang terkira bukti ya Anda bisa lihat sendiri jadi ini ternyata playbagnya kembung seperti apa ya ini saya jadi aduh gimana ini baru dua hari belum juga dijual di konsumen TV udah mati dan nampak playbagnya kembung seperti kenli kalau bahasa pesenanya ya udahlah saya bilang sama mengujang kebetulan bakul TV positifnya namanya mengujang di situ banyak TV-TV bekas ya bervari hasil harganya ya udah katanya ngambil saja disini mau playbag baru bapak yang second tapi bagus ya udahlah keputusannya mengujangnya mau toleransi silahkan aja lah yang penting katanya dah kasihan yang belinya enggak usah keluar uang lagi ya udah kesimpulannya saya akan cari playbagnya di mengujang sana ya mau yang baru lagi atau yang second tapi bagus ya bagaimana nanti adanya ya mudah-mudahan cuma playbagnya doang oke kita nanti akan coba cari nah itu dia penampakannya mereknya udahlah nggak usah saya sebutin mungkin rekan-rekan teknisi pada paham merek apa ya playbag yuk baru beberapa hari sudah kembung begini Oke saya akan coba cari playbagnya dulu ya nanti kita lanjut Oke kawan eh kita lanjut videonya ya ini playbagnya sudah dapat nih ngambil dari emang ujang saya cari yang ori-ori aja lah meskipun bekas tapi saya tahu ini dulu pernah dicoba playbagnya bagus ya tadi sih ditawari ada yang baru tapi dengan tipe dan merek yang sama dengan yang sekarang dipakai saya agak agak ragu lah saya pilih yang ini aja oke ini bekas tapi merek udah lama ya bukan bukan ori sih tapi merek-merek lama ini ada GM nya RD juga sih sebetulnya tapi ini ada GM lain dengan RD yang baru ya kita kita akan coba pasang mudah-mudahan tidak ada lagi masalah oke ini penampakannya ya luar biasa oke pelabik sudah dipasang ya ini yang tadi saya cabut nampaknya seperti ini sudah jelas sekali sebetulnya ini untuk tipe LG seperti ini playbagnya bukan 154177b ya ada tipe lain tapi karena disini agak jarang kalau mau beli juga harus online lama untuk bisa dipakai oke disini untuk tipe 177b cuman untuk 40V nya kita nggak gunakan ya jadi jalurnya harus dipotong karena ini pin 40V nya sama pin 16 nya nggak dipakai sebetulnya untuk playback 154177b itu untuk TV goldstar zaman dulu ya yang masih goldstar belum ada G oke untuk selanjutnya kita akan coba tes mudah-mudahan lancar oke TV udah nyala ya sekarang TV nya udah hidup tinggal kita nanti kasih gambar ya intinya untuk TV LG ini kendalanya hanya playback saja dan ini sepenuhnya ada jaminan ya kalau kemarin dari untuk playback atau spare part dan kerjanya saya yang manggung dan untuk spare part nya dari yang beli saya kemarin ataupun dari yang ngambil saya kemarin ya mengujang TV tinggal nyetel lagi aja tinggal anterin atau tinggal jemput aja oke terima kasih itulah pengalaman saya kali ini bukan tutorial ya mungkin hanya berbagi pengalaman seluk beluk di dunia elektronik aduh terima kasih yang udah nonton ya sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati